Halo teman-teman jadi kali ini saya kedatangan paket yaitu paket remote dari jumper saya cepat dulu untuk unboxingnya ya Nah di sini saya membeli satu buah remote dan dua buah baterai karena baterainya tidak include saya beli di toko heli jika temen-temen membutuhkan remote maupun baterainya linknya akan saya cantukkan di deskripsi nah ini baterainya satu buah dengan kapasitas 5000mah bentuknya seperti ini ya temen-temen warna emas 21700 tipe baterainya dan satunya juga sama 5000mah baik seperti ini penempat penampakan temen-temen oke eh saya buka lalu ini casingnya semi-semi hardcast gitu ya kotak dan pegang ada pegangannya juga dengan logo jumper nah untuk ukurannya ada di 20 cm x 20 cm ya bisa dibilang mungkin min size ya tidak terlalu kecil dan tidak saya juga terlalu besar Oke perlengkapan yang didapat salah satunya ada spring pengganti untuk gimbalnya ada tiga buah lalu ada screen protectornya satu dan USB C1 dan ini quality control kartu yang menandakan sudah lulus kontrol nah seperti ini strapnya Express LRS nah ini dia untuk penampakan remote jumper T15 saya membeli yang warna yellow deco dikarenakan rekam ini pada malam hari jadi mungkin warnanya tidak terlalu keluar ya nah ini ini gimbalnya seperti ini lalu ini antenanya nah disini ada switch kiri dan kanan untuk di kanan itu sekali tekan baik lagi jadi enggak mengunci berbeda dengan switch yang kiri dia bisa mengunci sekali tekan lalu sini ada colokan USB type-c untuk charging dan simulator dan ini untuk trainer lalu switch dua di kanan itu ada tiga switch masing-masing atas tengah dan bawah sama seperti yang di kiri lalu ada out yang bisa diputar ke kanan dan ke kiri sama ini juga dan tombol power di sebelah kiri ada tom tiga tombol yang berfungsi sebagai menu back and next nah ini ada grup tombol juga ada 6 tombol di kiri dan di kanan lalu ada trim dan ini tombol power yang tadi saya bilang dan ini gimannya cukup enak ya smooth temen-temen eh saya yakin cukup resisi belum saya cek tapi untuk sekelas ini gimbanya feelnya udah dapat cukup resisi gamis nah ini sekali lagi baterai tidak include ya temen-temen jadi ketika beli kosong tidak ada baterainya dan tipe baterainya 21700 yang tadi saya buka di awal video seperti ini hati-hati jangan sampai kebalik plus digabungkan dengan plus minus dengan minus sekali lagi hati-hati ya temen-temen untuk pemasangan baterainya jangan sampai kebalik nah ini pegangan dari remote sendiri terbuat dari plastik yang cukup solid nah ini semua saya coba strap dimasukkan ke remote center ya temen-temen gak miring ke depan dan ke belakang untuk strapnya dan posisi strapnya nah ini saya mau ukur ukurannya itu 18 kali 20 ya nggak jauh dari casingnya tadilah cuma beda selisih sekian cm nah ini saya mau compare ukuran remote nya dengan joystick joystick game remote AC dan remote ya kurang lebih seperti inilah tidak terlalu besar pegangannya enak untuk pengguna juga saya yakin adaptasinya bisa cepat saya coba nyalakan nah ini lalu gue HDX dengan color screen Hai dan melayarnya ini sudah touchscreen ya temen-temen jadi temen-temen bisa pilih menu langsung nah ini saya cek power wattnya maksimal ada di 1000 watt dan dynamic powernya bisa di on juga di off juga bisa diatur lewat aux dan kipasnya bisa menyala ketika di power tertentu ini kurang kelihatan ya karena mungkin backlight dari kamera ke layarnya terlalu terang nah pokoknya ini menunya enak banget lah temen-temen udah bukan hitam putih lagi selain berwarna dan juga sudah touchscreen eh ini saya mau coba binding ke kuat saya cinebot 30 oke tiga kali colok dulu untuk masuk ke binding mode setelah masuk ke binding mode saya masuk ke Bain di remote nya tunggu ini sebenarnya udah binding ya cuma saya tekan lagi saya kira ini gagal binding oke di sini sudah berhasil binding temen-temen LRS ya hai 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 saya ini tadi saya sempat matikan karena lopet dan disini saya mau coba touchscreennya lagi sambil binding ya temen-temen udah langsung auto-reconnect karena sebelumnya sudah berhasil binding dengan remote dan LRS sebut nah ini touchscreennya eh kurang responsif mungkin mungkin ya tipe type tipe screen itu enggak kapasitif touch seperti di handphone ya jadinya tidak seresponsif di handphone cuman masih enak sih saya ini lagi ketik huruf-hurufnya tuh enggak taipo gitu ngetiknya juga masih enak enggak kemana-mana nah ini saya lagi buat profile sambil testing touchscreennya oh iya temen-temen saya ini hanya unboxing singkat aja tidak akan melakukan full review ya jadi secara garis besar fitur dan fungsional remote nya itu sendiri seperti apa ya seperti inilah temen-temen Hai saya nggak sabar nih pengen cepet-cepet nyoba Hai power dynamic power nyampe serbuk power penasaran bisa sampai sejauh mana Hai harusnya sih kalau tanpa interferensi bisa jauh ya temen-temen bisa ya meskipun bukan diversity receivernya di atas dua kilo harusnya masih sanggup sih tanpa interferensi ya saya di lapangan yang luas nah ini saya lagi explore explore aja menunya mungkin di kamera kurang terlihat ya sekian saja video unboxing dari saya semoga bermanfaat buat temen-temen yang nonton jangan lupa di subscribe ya teman-teman untuk bantu channel ini mudah-mudahan saya bisa memberikan video lain yang bermanfaat buat temen-temen sekian terima kasih salam satu langit dari nyubi teman-teman selamat menikmati selamat menikmati